Intro Ini masih baru sih, masih satu setengah tahun Masih satu setengah tahun saya berang untuk di CUPAC Awalnya sih melihat teman ya, lihat teman jualan cupangnya itu kenceng gitu jualannya Jadi ikut mencoba, kecil awalnya paling cuma 20 ikan Semakin lama ya semakin banyak jadinya gitu Karena melihat ada prospek yang saya dapetin dari CUPAC 20 ekor itu, waktu itu masih lumayan ya harganya Masih mahal-mahalnya itu mungkin kurang lebih Yang jenis biasa itu saya mengodalnya 1 juta Untuk semuanya, itu yang jenis yang biasa Beli 1 juta udah include toplesnya Udah include pakannya dan alat-alatnya itu Kayak medianya, itu awal mulanya sih Kalo basicnya, kalo disini kita pake pakan hidup Itu ada jentik, ada kutu, bisa Kalo mau instannya, pelet pun ada Kalo untuk ini, sistemnya itu Kita kasih daun ketapang Daun ketapang yang sudah diolah, kering Ini kan kita tinggal kasih Jadi, itu biasanya penurunan PH PH nya jadi rendah Sama memproses warna ikan Jadi warnanya itu semakin naik jadinya Sekat itu untuk biasanya melatih mentalnya Selain itu biar dia tenang Soalnya kalo sekatnya dibuka Setuluh Dia itu langsung kemang Ngesyo dia langsung gitu Aktif ya Seperti itulah kurang lebih Yang pertama sih kuncinya genetik tetap Kuncinya genetik Genetik indokannya bagus Jadi ketapang itu cuma penopang saja Penopang dan mau percepat saja Hanya itu sih untuk pemain di warna Kalo untuk mengkawinkan ikan cukang Itu ada sih tekniknya Itu ada sistem penjodohan dulu Penjodohan itu kayak Dia belum digabung Masih dalam sekat Dua tempat Itu dia saling lihat Saling begini Mungkin 24 jam Kalo dia sudah Jantan kelihatan siap Petina kelihatan siap Baru digabung jadi satu Nanti setelah 24 jam dia digabung Biasanya udah kelihatan ada telur Kelihatan ada telur kecil-kecil Itu betinanya sudah siap kita angkat Betinanya kita angkat 20 jam 24 jam lagi Itu Anaknya udah kelihatan Kecil-kecil sekali Nah itu Setelah selang 4 harinya Itu bisa Anaknya bisa dikasih makan Setelah kasih makan Itu selang waktu Dua minggu Baru jantannya yang diangkat Pindah Dan anaknya udah mandiri Setelah umur dua mingguan Kalau yang paling murah itu Kita start 5 ribu pun ada Yang paling mahal Mungkin Kisaran 2 jutaan Kalau Jupang sih Rata-rata bisa hidup 2 sampai 3 tahun Kebetulan yang Tertua di Tempat saya sih Ya sesuai Awal main Jupang itu Kurang lebih Satu setengah tahunan Yang paling tua Selain offline Selain offline Di toko ini Sendiri Kita juga bermain Di satu Di facebook Itu hanya Posting-posting aja Kalau di instagram Kita ada sistem lelang Hampir setiap malam Itu kita lelang Nanti Ya seperti biasa Hasil lelang Memang kadang-kadang Tidak seperti Harga jual Tapi Tidaknya Ya income itu ada Di masa pandemi Ya kebetulan Saya kan juga mulainya Di masa pandemi Dan awal-awal itu Bisa dibilang Harganya itu Masih hot-hotnya Gitu bisa jual Satu ekornya Masih 200 300 Sampai 500 Untuk Ya minggu ini Bisa dibilang Jenis yang sama Itu saya Cuma bisa jual Maksimal 100 ribu Kendalanya sih Biasanya di Pakan sih Kadang-kadang kan Income itu Seminggu Sampai kadang Sebulan itu kosong Dan Pengeluaran pakan Tetap Tiap harinya Sampai 100-150 ribu Itu pasti keluar Ya mungkin ada Opsi lain Untuk menjual Ya kan kebetulan Saya juga ada Peliharaan lain Jadi Itu yang dikorbankan Untuk menutup Pengeluaran di Cupang Setiap pembeli Bertanya Pasti saya kasih Tips Untuk Merawat Cupang Dengan maksimal Online pun bisa Bertanya di Instagram Saya pasti respon Untuk Di lokasi pun Lebih enak Ngobrolnya Sambil santai Sambil tanya-tanya Kendalanya dimana Kalau saya memang Mengerti sepenuhnya Pasti saya kasih tau Pemain Cupang Pemula Kadang-kadang Problemnya Cepat mati Nah cepat mati Itu untuk perawatannya Itu yang harus Lebih detil Biasanya bermasalah Di airnya Jalan diganti Itu akan bermasalah Untuk Cupang Untuk Semeton Tribuners Di sini Kalau untuk Cupang Kalau ada yang Pengen pelihara Cupang Di sini Saya menyediakan Beberapa jenis Cupang Dan kebetulan Di sini Saya lagi Open donasi Untuk Pengumpulan Sembako Untuk ikan-ikan Yang ada di sini Bisa Ditukar dengan Sembako Nanti Untuk Sembako Sembako Akan kita bagikan Ke yang lebih Membutuhkan Sampai jumpa